Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran terus bertambah. Tower 4 yang sempat ditutup karena jumlah pasien berkurang, kini dioperasikan kembali. Saat ini, sodara, tingkat okupansi atau hunian kamar di Wisma Atlet rata-rata sudah mencapai 60-80%. Pihak rumah sakit menegaskan, membludaknya jumlah pasien disebabkan perilaku masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tower 4 yang sempat ditutup, kini dioperasikan kembali. Tower ini difokuskan merawat pasien bergejala ringan setelah sebelumnya dijadikan sebagai flat isolasi mandiri. 80% artinya untuk flat isolasi mandiri di Tower 5 sudah diangka 80% untuk daya huninya. Ini harus menjadi kewasbadaan kita bersama. Kemudian untuk Tower 4 sementara memang akan dialihkan karena gejala ringan juga meningkat, sehingga kemungkinan besar untuk Tower 4 ini akan diproyeksikan untuk pasien dengan gejala ringan. Sedangkan untuk pasien tanpa gejala atau asimptomatik, itu akan difokuskan tentunya ke Tower 8 yang ada di Pademangan, yang sekarang pun di Pademangan ini sudah diangka 70% hunianya. Saudara setelah sempat mencetak rekor harian pada Jumat 27 November lalu, kasus baru COVID-19 di Indonesia pada Sabtu 28 November kemarin, ini adalah 5.418 kasus. Dengan total kasus positif menjadi 527.999. Sementara jumlah kesembuhan bertambah 4.527, sehingga total pasien sembuh 441.983. Dan untuk kasus meninggal bertambah 125 kasus, menjadi 16.646 kasus. Menurut data, penambahan kasus COVID-19 dalam seminggu terakhir, jumlah kasus baru selama sepekan menunjukkan tren kenaikan dan selalu berada di atas level 4.000 kasus per hari. Yang tertinggi terjadi pada 27 November lalu, dengan 5.828 kasus baru. Nah, keつang menurut data, penambahan kasus 6.946 marsuk, ada pelajar yang tidak melihat okus pada coronangan kasus, di terkini terhadap utk findings